Tiga dari puluhan anggota geng motor bersenjata tajam ditangkap aparat Polresta Bandar Lampung-Lampung pada Selasa Dinihari. Ketiganya ditangkap saat terjatuh karena dikejar polisi, usai konvoy, serta mengancam warga dengan senjata tajam. Geng motor bersenjata tajam membuat onar di jalan raya Bandar Lampung-Lampung. Mereka mengacung-acungkan senjata tajam ke pengendara lain. Peristiwa itu direkam dengan ponsel oleh warga dan videonya tersebar luas di media sosial. Polisi yang mendapat kabar kemudian mengejar para pelaku pada Selasa Dinihari. Jumlahnya lebih dari 10 orang, namun yang berhasil ditangkap 3 orang. Ketiganya terjatuh dari motor saat dikejar polisi di jalan Emir M. Nur, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Polisi menyita tiga celurit dan motor para tersangka. Ini kan kamu jatuhnya di situ. Masih kamu gak tahu ini? Tadi kan ada tiga motor jatuh satu lari. Iya, tiga jatuhnya. Satu lari kan? Saya gak bawa apa-apa, Pak. Masa tiga-tiga yang satu dia yang lari itu bawa tiga ini? Kan gak mungkin? Ada yang ngebuang. Ada yang ngebuang. Iya, kamu jangan ngebuang. Tiga tersangka bernama Hernando Saputra Ari, Pali Anwar, dan Bayu Girindra. Ketiganya berusia 19 tahun, warga Bandar Lampung. Motifnya menjadi tren. Karena mungkin juga melihatnya di daerah kebuatan lain atau wilayah lain. Hanya senang-senang motifnya itu apa ya? Menyari lawan secara live itu di Instagram. Jadi dia melakukan itu dengan membawa parang, membawa curit itu di live dengan teman-teman di sini. Kemudian dikirim ke Instagram. Polisi telah mendapatkan identitas para pelaku lain yang masih buron. Polisi meminta mereka segera menyerahkan diri sebelum ditangkap. Atas perbuatannya para tersangka terancam hukuman lima tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung.